Halo teman-teman musik, gue Istwipa. Gue Aviro Wina Sama datang di Live at Indomusigram. Temu tangan gue. Gila, gila. Opening kita udah mulai itu ya? Udah mulai seru. Udah mulai seru. Karena kita udah terlatih. Dan hari ini kita kedatangan beberapa teman-teman baru. Gue baru kenal soalnya, baru kenal. Baru kenal tapi belum apel. Udah, udah. Oke, bagus. Kita kedatangan dari Unity. Unity. Coba-coba gimana-gimana tadi? Unity. Coba warang-warang ya. Halo, kita adalah Unity. Kita sebenarnya kurang baju aja. Gak ada tosnya, tosnya. Kita kurang style aja. Kita kemeja kayak begini. Ini kalo dibuka dikit gue jadi Unity nih. Membernya boleh sampe 10 gak sih? Jangan dong. Tambah gue. Bisa lah ngapain gue gitu. Kita sebelum ngobrol, kita masih kenalan dulu nih. Betul, kita kenalan dari depan dulu kali ya. Iya, dari depan. Silahkan keyboard. Waaah. Bisa aja lu nih. Dari depan, keyboardis dong. Keyboardis nih. Yo, dari depan. Halo, nama gue Vicky. Lanjut. Halo, nama aku Ricky. Halo, aku Fajri. Dari. Halo, nama aku Sweetson. Halo, aku Van Lee. Halo, aku Gilang. Aku Farhan. Aku Sandi. Aku Hyos. Aku Romy. Iya, iya, iya. Kita dari... Unity. Dari sepuluh. Ada tambahan ya dua ya. Itu tambah member. Tambah member kita. Tolong, tolong baik-baik sama anak baru ya. Siap-siap. Oke. Bimbing mau lembingan ya. Kita disini. Baru. Kita udah kenal semua satu-satu nih tadi ya. Sobat Musik juga udah tau lah. Udah tau. Kalo ini tuh group unity. Group unity. Ini tuh disebutnya boy band, boy group atau... Apa ya sebutnya? Coba. Kita bisa dibilangnya boy group ya. Boy group. Boy group ya. Karena memiliki karakter yang beda-beda. Oke. Dari delapan member ini. Kalo boy band tuh karakternya sama ya? Gak juga. Gak juga sih. Gak juga sih. Gak juga ya. Sebenernya lebih enak dibilang boy group aja. Boy group ya. Bener-bener. Berarti masing-masing personel ini punya basic untuk bernyanyi semua ya. Betul ya? Betul. Oke betul. Tapi gue pengen tau juga kalian nih pertama ngumpulnya gimana sih? Kayak waktu itu akhirnya ketemu satu sama lain atau... Terbentukan lah. Iya terbentukan gimana. Atau waktu itu memang... Wih kita nongkrong berlapan kayak... Terus... Bingin dong, boy band. Coba tau. Coba tau ya kan. Lagi nongkrong jadi boy band. Jadi... Kan belum ada yang tau ya saya. Coba ceritain dong ceritain. Awal terbentuknya itu kita melalui audisi... Yang dibuat oleh kerjasamanya PT Fast dan Patrick Effendi. Namanya? Dan nama proyeknya itu One ID Music. One ID Music. One ID Music. Ya. Jadi kita mengikuti audisi itu selama 6 minggu. Dipilih dari seluruh Indonesia yang mengikuti itu lebih dari 500 partisipasi. 500 partisipasi. Betul. Secara online sih. Secara online. Secara online. Berarti kalian bisa dibilang mengalahkan 492 lainnya ya. Benar. Karena kita harus... Wow. Kita detail. Detail. Angka itu penting ya buat kita ya. Terus gimana tuh? Terus gimana? Setiap minggunya itu kita tampil depan juri. Oh. Jadi kita bawain satu lagu. Dan itu ada koreonya, ada nyanyinya, ada harmonisasi gitu. Oh koreonya udah diajarin juga waktu itu? Ada. Udah diajarin. Dalam waktu seminggu. Dalam waktu seminggu kita dikasih lagu. Disuruh apa? Buat... Harmonisasi. Ya harmonisasi buat nanti kita nampilin ke juri. Dan ada koreo juga. Koreo juga. Habis itu ada babak eliminasinya. Itu kayak karantina ya bisa dibilang ya? Waktu itu karantina ya? Oh berarti dulu kalian pernah satu grup sama yang bukan temen-temen sekarang ini? Pernah. Oh pernah. Berarti ada suka dukanya tuh Yos. Iya pernah gak sih kayak... Gila lu harusnya ikut. Iya pernah gak sih? Pernah banget. Gua mau lu. Gak katanya gak ada. Oh gak ada ya? Gak ada. Oh persaingan ketat disini. Berarti gua masuk. Berarti gua masuk. Berarti gua masuk. Wah lu harusnya. Gak pinggir-pinggir. Kalo gua gitu orangnya kita persaingannya ketat. Ada fun factnya. Jadi di audisi itu kita ada rapper. Aku sama Gilang ini kan dulu tuh di audisi itu jadi... Saingan dah ya? Saingan. Kita saingan. Sekarang jadi temen banget. Temen banget. Jadi satu. Luarga-luarga. Oh berarti kalian berdua nih rapper nih? Iya. Farhan sama Gilang rapper ya? Betul. Oke kalo mau rapper tambahan boleh? Siapa ya? Siapa dulu? Gua. Oke. Siap ya? Siap. Jadi kita tadi udah banyak nanya tentang gimana ini terbentuknya. Ternyata lewat audisi ya? Betul. Kita juga pengen tau nih. Asal, asal daerah kalian nih beda-beda atau emang satu domisili apa gimana? Beda-beda. Beda-beda. Berarti sama saya merauke ada semua nih? Ada. Ada. Semuanya tanya-tanya-tanya. Dari Vicky coba? Dari mana Vicky asalnya? Kalo aku dari Palembang. Palembang. Oh oke. Palembang ya. Next dari mana? Kalo aku dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Sumatera. Sumatera. Padang. Padang ya Padang. Kalo aku dari Provinsi Cimahi. Provinsi Cimahi. Siap siap. Gua belum tau ini Provinsi ke-35. Cimahi pride. Cimahi pride. Provinsi baru. Cimahi. Boleh, boleh. Ya. Kalo aku dari Salatiga. Oh salah juga ya. Berarti 7. Oh iya. Ya bener sih. Skornya 7 ya. Ya bener-bener. Salatiga soalnya ya. Oh iya gue tau kami. Gue tak mikir. Gimana sih lu? Next, next dari mana? Kalo aku dari Gorontalo, Domisili di Bogor. Oh lahir di Gorontalo, Domisili di Bogor. Berarti waktu itu kecil sampe sekarang di Bogor? Engga. Oh engga ya. Gimana sih? Engga maksudnya tinggalnya di Bogor kan? Iya. Beberapa tahun lalu. Oh gitu. Berarti KTP Bogor nanti ya? Ini kita tanya lama. Next, next. KTP nembak. Kalo aku dari Makassar. Cuman besarnya di Papua. Oh. Makin jauh. Di Jepura. Terus kuliah aku di Makassar. Tepatnya tuh di Planet Sudiang. Itu kayak disini kalo dibilang di mana? Bekasi. Bekasi. Gak dianggap gitu. Butuh paspor ya kesana tuh. Butuh paspor. Sama kayak lu. Sekiranya kareng dulu. Bekasi. Kalo aku dari Jakarta. Oke. Gak ada apa-apa. Iya. Standar sih standar. Gak ada apa-apa. Jakarta ya. Gak ada cerita. Gak ada cerita. Gak ada cerita. Aku sama kayak Reki dari Bukit Tinggi. Sebelumnya udah kenal sama Reki? Belum kenal. Belum kenal. Sekarang udah kenal? No. Bisa bisa bisa. Boleh boleh boleh. Mempertemukan ya. Boleh boleh. Makasih. Gak kenalan barusan. Udah ya. Oke. Kalo aku dari Tangerang. Tangerang. Gak ada ya. Gak ada ya. Gak ada ya. Gak ada ya. Sumpah gak ada ya. Sejujurnya gak ada ya. Siapa tau gitu loh. Ada yang mau kayak kan. Kita kapan-kapan kole bareng atau gimana. Ayo sekarang. Siap. Iya nanti kita harus atur waktu buat kole bareng nih. Pasti netizen sobat musik pengen. Iya sih. Bener bener bener. Yoi kan. Cuman akhirnya kalian waktu itu abis audisi nih. Gue pengen tau juga nih. Iya. Kumpul jadi akhirnya delapan orang kapan tuh. Iya. Terbentuknya banget gitu. Kapan ya. Kotak palu tek tek. Pok delapan orang. Ya debut. Untuk debutnya tuh tanggal. Sembilan. Sembilan itu tanggal sembilan. Sembilan Desember. Sembilan Desember ya. Berarti udah tiga tahun ya. Waduh. Belum. Belum. Belum 2019. 2016 ya. Tahun lalu ya. Kita baru mau dua bulan ya. Baru mau dua bulan. Tapi udah kompak banget ya kalian tanya. Lumayan. Kemistrinya udah. Kumpak sekali. Kemistrinya selingin ya. Iya iya iya. Udah berasa banget. Iya. Cuman akhirnya abis tanggal. Sembilan Desember ya. Sembilan Desember ya. Sembilan Desember. Abis sembilan Desember tuh kalian langsung apa itu. Langsung kayak. Wey kita jadi. Boy Group. Apa. Kita harus latihan dulu. Apa sih. Waktu itu abis. Abis tanggal sembilan ini. Kegiatannya ngapain. Apakah langsung di karantina. Atau langsung. Tanggal sembilan itu maksudnya mungkin. Maksudnya apakah sudah ada. Sekaligus single pertama. Sudah sekaligus. Oh sudah sekaligus. Oh sudah sekaligus gitu. Sekaligus. Oh berarti sebelum tanggal sembilan itu ada single pertamanya ya. Betul. Judulnya apa judulnya. Jadi tanggal sembilan itu rilis single pertama. Tanggal sembilan kita debut. Sekalian rilis dua single. Dua single. Oh sekalian rilis dua single. Judulnya apa itu judulnya. Yang pertama Coba Cintaku. Yang kedua judulnya satu. Oke. Coba Cintaku yang kedua satu. Harusnya pertama satu kan. Iya. Yang kedua satu. Yang kedua satu. Orangnya sebuah teori konspirasi. Iya. Mungkin nanti akan terungkap. Iya nanti akan terungkap mungkin ya. Konspirasi Wahyudin. Gila ini tapi seru banget kita kedatangan teman-teman dari boy group Unity hari ini. Temu tangan lagi dong. Temu tangan lagi nih. Mantap. Wah rame banget penonton disini kita ada 15 ribu. Wah. 15 ribu orang yang belum datang. Di dunia maya. Di dunia maya itu ya. Gak kelihatan memang gak kelihatan. Gak apa-apa gak apa-apa. Terus kita mau tanya apa lagi nih Rom. Ya. Temu masih ada pertanyaan gak nih. Apa ya. Kita banyak banget yang tadi mau kita tanyain dong. Ya tanyain dong tanyain. Tapi ini pertanyaannya kita simpen untuk sesi kedua nanti. Jadi ada sesi. Iya sesinya. Karena pembatas antara sesi itu tuh performance kalian. Oh iya. Oh iya. Tapi. Pada gak sabar ya. Pada gak sabar. Gimana nih ini performnya gimana gitu kan. Beneran. Tapi kita pengen nanya juga. Eh gue sebelumnya udah pernah nonton. Yang lagu Coba Cintaku. Oh iya. MV nya. Betul. Itu beneran syuting di Korea sana. Iya bener. Waduh. Kalau ini norak soalnya sukanya pake green screen aja. Iya lah. Diganti ya. Kayaknya di antartika tapi ya sebenernya kosan. Iya memang sih. Apalagi pas nyanyi terus mulutnya ada membunuh-bunuh. Waduh. Waduh. Gue kayak. Anjir ya Korea beneran. Kita karena. Kita gak bisa ngedit video jadi terpaksa ke Korea beneran. Oh. Jadi alamatnya gitu ya. Gila 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 gila. Kita pengen tau dong kayak waktu itu udah berdelapan. Shootingnya waktu itu kapan? Itu shooting. Desember juga ya? Desember juga. Eh gak sih November. November. Pertengahan November. Oh berarti tanggal 9 itu sebenernya kalian udah berdelapan. Udah. Dari awal. Jadi sebelum tanggal 9 itu kita udah shooting dulu. Pas tanggal 9 sekalian pengutaran pertama ya kan? Musik video. Tiba cintaku. Oke oke oke. Berarti kalian berdelapan berangkat bareng semua ke Korea tuh ya? Betul. Seru ya pengalaman kayak gitu ya? Seru. Seru banget ya? Seru banget ya? Kalau ngeliat juga kalau ngeliat ada kok vlognya di One ID Music. Oh oke. Nanti kita tonton ya di One ID Music ya. Iya. Tapi tadi gue nonton sampe berkali-kali tuh. Oh iya. Iya. Sama gue juga sebelah lo gue. Iya bener. Berapa kali? Tiga kali ya? Empat tengah. Empat tengah kali. Empat tengah tuh kita udah keburu pen mulai gitu. Tapi yang jadi cowoknya siapa kemarin? Eh semua cowok sih. Semua cowok. Siapa? Yus. Semua cowok. Siapa? Yus tolong lah Yus. Enggak maksudnya ini loh. Iya. Maksudnya yang kemarin pertama ya? Kemarin siapa? Lu ya? Aku. Oh Vicky. Vicky ya. Kita ngeliatnya Vicky. Nelfon awalnya kan. Iya. Waktu itu kita udah. Wah ini bakal keren nih. Pas ada ceweknya pasti nih ya kan. Iya. Endingnya bener aja kan. Iya. Iya. Tapi gue seneng banget sih kayak. Terakhirnya ada bisikan-bisikan maut itu. Iya. Putus India. Itu suara Farhan. Putus India ya. Wah. Anjir. Tapi nanti kita harus lihat langsung. Harus dengerin ya. Harus dengerin langsung. Ada gak sih cerita yang kalian pengen sharing pas lagi bikin singlenya, rekaman, atau pas lagi syuting di Korea dan sebagainya. Iya. Kita pengen tau juga dong. Gimana ini? Ada yang mau ceritain gak? Paling waktu syuting di Korea ya. Kayak syuting di Korea kan itu lagi autumn ya. Lagi pergantian dari mau ke winter gitu. Oh oke. Mau ke winter autumn kan. Dan itu 6 derajat bahkan bisa sampai 0 sampai minus. Uset. Dan itu kita syuting di hari terdingin di bulan November waktu itu. Minus 4 ya. Di atas jembatan ya. Iya. Syuting di atas jembatan itu anginnya udah kenceng banget. Oh ya sungaihan ya. Jembatan dibawahnya sungaihan. Itu wah udah beku sih. Beku banget sih. Yang paling gak kuat dingin sama yang paling gak kuat dingin. Semuanya. Semuanya. Kompak ya. Para Indonesia sama ya. Gak bisa lagi sih. Soalnya kalau ini kebanyakan di Bekasi. Panas. Panas sih. Bekasi panas ya. Dipas angin ini udah harus pake jaket sebenernya. Karena gak biasa. Gak biasa ya. Terus apa lagi nih? Terus ada lagi gak yang mau pengen sharing? Fun fact nya itu tuh kita satu hari sebelum syuting Coba Cintaku. Di malamnya itu kita dapet First Now. Oh iya. Oh iya. Fun fact nya. First Now ya. Kirain itu paginya kita bakal syutingnya itu salju-saljuan. Gak tau cuman First Now doang. Oh kalo First Now itu gak salju-saljuan. Gak tau. Gimana ya. Cuman kayak. Wah. Ada doang. Betul. Cuci muka doang. Cuci muka doang. Cuci muka doang. Wah set dah. Bro bisa bikin es serut ya. Emang lu mau bikin es serut pake salju ya. Aduh. Tapi kita pengen tau juga tentang lagunya. Yang lagu pertama dulu ya. Iya. Coba Cintaku. Itu sebenernya cerita tentang apa sih? Kayak. Gimana Vick? Yang lead. Oh yang jadi pemerintah pertama ya. Betul. Iya dong. Ceritanya tuh tentang. Waduh. Jadi. Ya gimana ya. Cinta Segitiga sih. Iya. Jadi ada cowok. Yang suka sama cewek. Tapi ceweknya udah punya pacar. Singkatnya begitu. Wah. Oke. Si ceweknya itu sebenernya suka juga sama si cowoknya. Cuman. Ceweknya gengsi. Karena dia udah punya pacar. Dan gak mau ngelapasin pacarnya itu. Jadi. Kamu belum seutuhnya coba cintaku. Oh. Pantusan dendingnya kan. Dendingnya dibisikan-bisikan maut gitu. Bisikan mautnya itu ya. Putusin dia ya. Putusin dia ya. Tapi emang. Tapi emang ceweknya ngerti gitu. Awas keluar semua muncrat. Ceweknya ngerti tuh bahasa Indonesia. Enggak ngerti. Enggak ngerti. Putusin dia. Yes, yes. No, no. Anyo gak seo? Iya. Sampai sekarang masih itu. Masih apa. Masih kontekan apa. Oh enggak. Enggak dong. Medo dong. Mungkin ngomongin apa sih. Pertanyaan kita kebanyakan ngomong kali. Iya. Ini. Abis ini kalian mau bawain lagu yang mana nih. Yang satu dulu atau. Satu dulu. Satu dulu ya. Satu dulu. Coba cintaku dulu aja. Coba cintaku. Mau yang mana nih. Coba cintaku. Mungkin coba cintaku buat. Aku satu. Ya gambering gambering. Gambering ya. Gambering gambering ya. Dua. Dua. Tiga. Coba cintaku. Coba cintaku. Coba cintaku. Oke. Oke kalau misalnya mau mau coba cintaku. Oke. Kompak banget. Lu nyanyikan. Nanti kita berdua ikut nyanyi bareng. Dari belakang. Dari belakang. Kalau kita sobat musik udah pengen langsung denger lagunya kali ya. Coba cintaku ini gimana nih. Betul. Biar yang penasaran bisa tidur. Iya nyanyi. Eh jangan tidur dong kan harus nonton lagi. Oh iya bener 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 bener. Abis ini masih ada nonton lagi ya. Oke deh. Mungkin langsung aja Yos ya. Kita sambut. Unity. Coba cintaku. Asy. Nice. Ku nikmati cinta sendiri dulu. Membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku.